Intro Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkanku Kunaikan syukurku Ku tak akan berhenti memuji Meninggikan nama yang selalu menarik Ku mulakanmu Divebaskan Dibang kita Hidupnya kau Yang tidak hanya untukmu Kunaikan tu Kau menemukanku, selamatkan dan pulihanku Kunaikan syukurku, ku tak akan berhati Memuji, meninggikan lemamu selalu Menari, memudahkanmu Dibebaskan, dibangkitkan Hidupnya kau, dan hidup hanya Ku tak akan berhati Memuji, meninggikan lemamu selalu Menari, memudahkanmu Dibebaskan, dibangkitkan Hidupnya kau, dan hidup hanya untukmu Terima kasih telah menonton! Ku tak akan berhati Memuji, meninggikan lemamu selalu Menari, memudahkanmu Dibebaskan, dibangkitkan Hidup yang kau, dan hidup hanya Ku tak akan berhati Memuji, meninggikan lemamu selalu Menari, memudahkanmu Dibebaskan, dibangkitkan Hidup yang kau, dan hidup hanya untukmu Dibebaskan, dibangkitkan Hidup yang kau, dan hidup hanya untukmu Dibebaskan, dibangkitkan Hidup yang kau, dan kini hanya umummu Kau Allah yang setia Tuhan, dan Bapak yang umumnya Dengan apa kami balas kasihmu Tuhan Kau Allah yang setia, Bapak yang umumnya Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan hidupku Kau lah harapanku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Kau selamatkan hidupku Dengan lapakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Kau lah harapanku Hidupku Hidupku dalammu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Menyembahmu Menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan lapakan ku Dengan lapakan ku balas Dengan lapakan ku balas Selamanya 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 Hidupku Selamanya 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 Dengan lapakan ku balas Dengan lapakan ku balas Segala kebaikanmu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apa kan ku balas Segala kebaikamu Segenap hatiku menyembahmu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Ku bersyukur padamu Yesus 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 Tuhan, perkenankan aku Selalu ada di sampingmu Sejak ku hidup di bumi Sampai di keabadian Ku iri Tuhan Tuhan, ku pegang janjiku Setia sebagai sahabatmu Senantiasa bersama Menunaikan tugas Bapak Selesai akhirnya Ku bersedia Hidupku terus tak bercaya Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Tahu aku Tuhan dalam perjuangan Ku bersedia hidup kudus tak berjuang Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Bahwa aku Tuhan dalam perjuangan Tuhan, perkenankan aku Selalu ada di sampingmu Selalu ada di sampingmu Sejak ku hidup di bumi Sampai di keabadian Tuhan, ku pegang janjiku Setia sebagai sahabatmu Senantiasa bersama Menunaikan tugas Bapak Selesai akhirnya Ku bersedia Hidupku terus tak bercaya Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Bahwa aku Tuhan dalam perjuangan Ku bersedia Ku bersedia Hidupku terus tak bercaya Takkan lagi dalam percintaan dunia Ajar ku berpikir seperti dirimu Bahwa aku Tuhan dalam perjuangan Bahwa aku Tuhan dalam perjuangan Bahwa aku Tuhan dalam perjuangan Halo semuanya Shalom Bersyukur banget Kalau hari ini Kita dikasih kesempatan Tuhan Untuk mendengar kebenaran firman Tuhan lagi So, sebelum kita dengar Kebenaran firman Tuhan hari ini Aku ajak kita semua Untuk bersatu dalam doa Tuhan, terima kasih Untuk kesempatanmu Kalau hari ini kami masih boleh bernafas Kami masih boleh berubah Tuhan Dari banyaknya kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan Untuk kami hidup lagi Tuhan, ajar kami untuk melembutkan hati kami Biar Engkau bentuk Tuhan Biar dari firman ini Tuhan Kami bukan hanya jadi pendengar Tuhan Tapi kami juga jadi pelaku firmanmu Hanya di dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin So, semuanya Aku memulai sharing ini Dengan kata mimpi Setiap kita pasti punya mimpi Kamu yang ada di rumah Mungkin punya mimpi Menjadi seorang insinyur kah? Ingin jadi youtuber kah? Ingin menjadi penyanyi kah? Musisi? Ingin menjadi entrepreneur kah? Atau banyak banget mimpi-mimpi Yang ingin kita raih Bahkan kadang kita juga punya mimpi Untuk meneruskan usaha orang tua kita Mimpi-mimpi yang mungkin juga ada dibangun oleh orang tua kita Mau jadi dokter kah? Mau jadi apapun? Yang pastinya Kita akan berjuang untuk menggapai mimpi tersebut Well, teman-teman Mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi loh Waktu kita mampu meraih mimpi tersebut Itu akan jadi identitas kita Siapa sih saya di mata dunia? Orang terkenal kah? Nah, itu semua yang akan membentuk kita jadi seseorang Bangga kan teman-teman Kalau kita bisa dibilang Stephanie Rastus seorang penyanyi Penulis buku Atau kalian mau disebut apapun Mungkin kamu yang namanya Janet Ingin menjadi seorang model Atau kamu ingin menjadi seorang penyanyi kah? Atau entrepreneur kah yang punya usaha Atau startup Bangga kan teman-teman Nah, hidup kita itu memang seperti itu Kita dari masa remaja kita Masa muda kita Kita berjuang untuk meraih mimpi-mimpi kita Dari les A, les B Ikut seminar kah? Nonton Youtube yang kita suka kah? Apapun itu kita kejar Biar itu jadi identitas kita Biar itu jadi hal yang kita punya Sampai orang bisa mengenal kita Kita tuh punya label Yang kece banget Keren banget Semua kita pasti berjuang untuk mencapai hal tersebut Terus berjuang dari punya nilai yang baik Masuk kampus yang bergensi Apapun itu Itu yang mendukung mimpi-mimpi kita Tapi satu hal nih teman-teman Yang kadang kita lupa Kita mungkin Pengen jadi orang di dunia Iya kan? Orang tua kita pasti sering banget ngomong Kamu harus jadi orang Kamu harus jadi orang Kamu harus jadi orang Which is Orang tua kita bilang Kamu jadi orang itu mungkin orang yang sukses kah? Orang yang mapan kah? Tapi rata-rata kan Orang itu dipandang orang yang sukses gitu Kita mungkin di dunia berjuang untuk jadi orang Tapi pernah gak sih teman-teman Kita berpikir untuk jadi orang di mata Tuhan Pernah gak sih kita berpikir Untuk menggapai impian Tuhan di hidup kita Nah teman-teman Setiap kita ini Dititipin mimpi-mimpi besar Yang Tuhan tuh ingin ada dalam hidup kita Mimpi terbesar yang Tuhan inginkan tuh cuma satu loh Kita hidup sama seperti Kristus hidup Waktu Kristus hidup di dalam kita Dan kita kenakan Nah teman-teman Kadang tuh kita cuma peduli apa yang orang lihat Orang harus mandang aku sebagai A Harus mandang aku sebagai B Aku harus diterima sebagai A Harus diterima sebagai B Tapi kita gak peduli loh Bagaimana Tuhan memandang kita Kita dikenal gak sih sama Tuhan Yang katanya kita mau jadi orang di dunia Kita penikir gak sih jadi orang di mata Tuhan itu kayak gimana Nah dunia itu ngajarinnya begitu teman-teman Ya sekedar jadi orang terkenal Jadi orang kaya Jadi orang cerdas Ya cukup disitu aja Itu namanya jadi orang Tapi gak dengan kekristenan Gak bukan itu dengan kekristenan Kekristenan mengajar kita Kalau jadi orang itu adalah orang-orang Yang hidup sama seperti Kristus hidup Orang-orang yang berani mati untuk Tuhan Orang-orang yang dikenal Tuhan suatu saat nanti Jadi kita sebagai pengikut Kristus Itu gak boleh cuma mikir Ya aku yang penting sukses lah di dunia Yang penting nilai aku bagus lah Waduh teman-teman Semua orang bisa jadi kayak gitu Semua orang bisa menggapai mimpinya Untuk jadi orang sukses itu gak perlu beragama Banyak banget di negara-negara lain Atau kita lihat ya Orang-orang yang ada di internet Dimanapun Itu tanpa Tuhan pun bisa sukses So apa gunanya kita mengikut Kristus? Ya itu bukan hanya tentang Kita mau jadi kaya Kita mau jadi sukses Jadi endgame kita kayak seakan-akan Cuma jadi orang yang keren Terkenal Jadi menggapai mimpi kita Yang kita inginkan No Endgame kita tuh cuma satu Dikenal oleh Tuhan Jadi kita gak boleh berpikir dangkal Jadi orang itu cukup di dunia No Jadi orang itu waktu kita berani hidup untuk Tuhan Waktu kita bilang makananku Ialah melakukan kendak Bapak Dan menyelesaikan pekerjaannya Itu makanan kita Itu tugas kita sekarang Dan bukan berarti kita jadi males-malesan Kita jadi gak belajar Kita jadi gak bijaksana Kayak seakan-akan cuma kerjanya baca Alkitab Enggak Kita akan lebih produktif lagi Tapi kita mengerti teman-teman Kalau hidup ini milik Tuhan Jadi akhir dari hidup kita Yang katanya jadi orang itu Dan menggapai mimpi-mimpi kita Itu gak semerta-merta Cuma hanya itu yang kita inginkan Tapi satu Dalam banyaknya mimpi kita Kita libatkan Tuhan di dalamnya Tuhan aku mau jadi orang seperti ini Engkau senang atau enggak? Engkau berkenan gak sih Tuhan? Nah teman-teman Jangan sampai kita keburu tua Kita baru berpikir seperti ini Kita bisa terlambat Makanya dari masa remaja kita Kita harus belajar untuk menata hidup kita Kita tahu pasti kalau impian ini menyenangkan Tuhan Kita tahu pasti kalau hal ini menyukakan Tuhan Kita tahu pasti kalau ternyata Hal ini bisa bikin Tuhan itu bangga Bukan cuma orang tua kita yang bangga Bukan cuma mata-mata dunia yang bangga melihat kita Tapi Tuhan disenangkan Tuhan disenangkan Ingat teman-teman Semua orang bisa sukses loh Gak perlu agama untuk jadi orang yang sukses Gak perlu beragama untuk jadi orang yang kaya Karena banyak banget orang kaya di luar sana juga gak beragama Bahkan agamanya lain gitu Cukup kerja keras Waduh gak tidur-tidur untuk kamu melakukan apa yang kamu inginkan Tapi teman-teman Untuk jadi orang di hadapan Tuhan Itu gak semua orang bisa Kesempatan kita itu cuma sedikit Kita kalau untuk menata hidup di masa depan ya Kita bisa menata tiap hari Tapi untuk menata hidup di hadapan Tuhan Kita gak tahu waktunya sampai kapan loh Kita gak tahu waktunya sampai kapan Kalau kita bisa nabung seminggu untuk beli sesuatu di minggu depan Mungkin masih bisa hidup kita bisa nabung terus Dan uangnya gak hilang Tapi kalau kita gak nabung kesucian hidup Gak nabung kekudusan hidup Waktunya bisa hilang Kesempatannya bisa hilang Dan kita gak bisa balik lagi Kalau hari ini 10 ribu bisa hilang Besok kita bisa cari lagi 10 ribu Dengan cara yang lain Yang penting uangnya balik Tapi kalau hari ini kesempatannya hilang Untuk kita hidup untuk Tuhan Belum tentu besok balik lagi Karena belum tentu besok kita masih hidup Jadi jangan pernah berpikir Jadi orang itu sekedar aku mau jadi orang aja di dunia Pikirkan hal-hal yang kekal Orang yang bijaksana itu akan mikir Kedepan jauh kedepan Jauh kedepan So kalau kita mikirin hal ini Kita akan berpikir Oh gak boleh nih hidup kayak gini-gini doang Hari ini aku harus belajar Menata hidup aku untuk Tuhan Bukan cuma untuk mimpi-mimpi yang ingin aku gapai Tapi impian Tuhan Dan impian aku yang sesungguhnya apa Dikenal oleh Tuhan Dikenal oleh Tuhan Seperti firman Tuhan katakan Makananku ialah melakukan gendak Bapak Yang artinya di setiap detik hidup kita Itu cuma untuk melakukan gendak Bapak So teman-teman Jangan cuma sibuk menggapai mimpi-mimpi kita Sibuklah menggapai mimpi Tuhan Tuhan mau kamu hidup kudus Tuhan mau kamu hidup suci Tuhan mau suatu saat kamu ada di sana Impian Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kamu pikirkan Kejayaan Kekayaan Impian-impian kamu yang kamu inginkan Apalagi terkenal Itu semua bisa hilang dimakan waktu Itu semua bisa hilang Tapi orang-orang yang hidup kudus untuk Tuhan Orang-orang yang hidup suci Orang-orang yang berjuang hidup bagi Tuhan Itu gak akan pernah habis Tuhan akan kenal Tuhan akan kenang Suatu saat nanti Tuhan akan ingat Ini orang yang aku kenal Si orang ini udah jadi orang Ibaratnya misalkan aku gitu Bersyukur Fani udah jadi orang Jadi orang tuh bukan bawa duit banyak ke surga Tapi hidupnya berkenan di hadapan Tuhan Teman-teman makanya dari hari ke hari Kita harus bertanya sama Tuhan Tuhan aku tuh siapa di mata engkau hari ini Identitas aku tuh siapa Tuhan Aku tuh berkenan gak sih di mata engkau Tiap hari kita harus tanya Tuhan Engkau kenal aku gak Tuhan Pasti Tuhan kenal kamu Tapi hidup kamu Tuhan kenal gak Hidup kamu Tuhan kenal gak Tuhan kenal kita itu anak yang bandel Atau anak yang seperti dia hidup Tuhan kenal kita anak yang hilang Atau anak yang berkenan di hadapan Tuhan Well teman-teman kita tuh manusia Pasti kita jatuh dalam dosa Pasti Tapi pastikan kita gak hidup dalam dosa Pastikan kita gak hidup dalam dosa Yang aku sering Mungkin aku gak pernah ngomong ya Tapi aku sering bilang di sharing-sharing komsel di home Harus punya rasa anak yang hilang gitu Gak boleh hilang Tapi kan ada kisah di firman Tuhan tentang anak yang hilang Kenapa anak yang hilang? Dia ngerasa gak layak Tapi waktu dia ngerasa gak layak Dia bukan pergi jauh begitu aja Dia balik ke rumah bapaknya Dia bilang aku gak layak Tapi dia balik Nah sekarang kita teman-teman Mau gak kita balik dan bertanya sama Tuhan Tuhan dengan gak layaknya aku ini Engkau mau aku jadi apa? Siapa aku di mata engkau Tuhan? Mau gak sih teman-teman Di zaman pandemi ini yang kalian gak mungkin retret Gak mungkin KKR Tapi kalian bikin KKR sendiri di kamar Kalian tumpang tangan sendiri di kepala kalian Dan bilang Tuhan aku mau bertobat Jangan tunggu event-event besar kalian baru bertobat Kita baru bertobat Karena ingat Kalau uang, kejayaan, apapun itu Kita bisa dapetin Tapi kalau kesempatan untuk mengasihi Tuhan Itu bisa hilang kapanpun Bisa hilang kapanpun Orang tua kita bilang kamu harus jadi orang Itu bukan cuma sekedar orang di dunia Tapi orang yang dikenal Tuhan Orang yang dikenal Tuhan So teman-teman Renungan yang amat sangat singkat ini Harus nampar kita bolak-balik Harus nampar kita bolak-balik Biar kita makin berkenan di hadapan Tuhan Kita makin gila mengasihi Tuhan Kita berani pasang bom di badan kita Bukan untuk membunuh ya Bukan untuk membunuh Kita pasang bom untuk Bom dosa-dosa kita Untuk bom egoisnya kita Untuk bom keakuan kita Untuk bom kebencian kita Kita belajar radikal untuk Tuhan Gak pernah rugi loh teman-teman ikut Tuhan Yang rugi tuh waktu kita gak hidup bagi Tuhan Dunia bilang aneh banget sih ke gereja terus Yang aneh tuh orang-orang yang gak peduli sama kekekalannya Jadi mindset kita harus berubah Jadi kalau ada teman kita ngerasa kita aneh Waktu kita gak ngomong kasar Aneh waktu kita gak bergaul lagi Aneh waktu kita gak ngerokok kah Aneh waktu kita gak apa Kita gak aneh teman-teman Yang aneh itu orang-orang yang gak mempersiapkan kekekalannya So pikiran kita harus makin bijaksana Semakin dewasa Kita harus makin jadi orang yang Makin dewasa dalam Tuhan Bukan cuma umur Tapi dewasa dalam Tuhan Untuk kamu yang nonton hari ini Aku yakin banget Tuhan pasti punya rencana besar dalam hidup kamu Tuhan pasti mau kamu berubah Dan yang pasti Tuhan pasti kasih kesempatan Untuk kamu berubah So jangan sia-siain Habis denger firman ini Belajar untuk berdoa balik lagi sama Tuhan Jangan lupa baca Alkitab Jangan lupa ikut doa pagi Jam lima bersama Gembala kita Pak Eras Jangan lupa ikut warrior Jangan lupa ikut apapun yang bikin kamu makin mengasih Tuhan Charge terus Charge terus Biar kita berapi-api terus ikut Tuhan Ingat Pandemi ini mungkin gak bikin kamu gak ke gereja Bikin kamu gak bisa Gak bisa berkomunitas dengan Enak gitu ya kan Kita cuma via zoom gitu Tapi itu gak bikin kamu jauh dari Tuhan Jangan bikin kamu LDR sama Tuhan Ingat ya Hubungan kamu sama Tuhan harus tetap baik Hubungan kita sama Tuhan harus tetap baik Sampai suatu saat nanti Tuhan mengenal kita berkenan Tuhan kenal kita jadi orang di hadapannya Tuhan mengenal kita karena impiannya ada dalam hidup kita So good luck semuanya Selamat berjuang mengikut Tuhan Kita bersatu di dalam doa Tuhan makasih untuk firman Tuhan yang Indah hari ini yang mengubah kami Tuhan Ajar kami untuk radikal Tuhan Biar kami gak setengah-setengah lagi ikut Engkau Biar kami makin mengasihi Engkau Tuhan Tuhan terus bentuk kami Tuhan Sampai suatu saat nanti Tuhan Kami bisa serupa denganmu Tuhan Hanya di dalam namamu kami berdoa Haleluya Amin See you and God bless Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mereka kau berkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan nikmanku. Mereka kau berkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!